Beberapa pecahan tembikar berupa ukel, yaitu hiasan atap rumah pada zaman Majapahit. Dari bentuk bata dan batunya, bisa diperkirakan dari Majapahit abad ke-15 sampai 16 Masehi. Dibangun menggunakan kombinasi bata merah dan batu andesit. Teknik pembangunan situs ini mirip dengan pertirtaan Jolotundo di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Penasaran dengan kisahnya? Pantengin terus video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa aktifkan lonceng yang ada di channel ini ya guys. Biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari asli Mojokerto. Asli Mojokerto Sebuah punden di Dusun Kademangan, Desa Kecamatan Delanggu, Kabupaten Monjokerto dikeramatkan oleh warga setempat sejak tahun 1960-an. Ternyata punden yang selama ini dianggap angker itu merupakan sebuah candi peninggalan Majapahit. Rusmiati menceritakan keangkeran punden di sebelah rumahnya itu yang sudah ada sejak dia masih kecil. Rusmiati yang diberi kewenangan menjadi juru kunci punden dari kakeknya menceritakan keangkeran punden di sebelah rumahnya itu. Katanya jika berani merusak bisa mati. Punden ini sangat dikeramatkan. Punden yang berdiri di tengah desa Delanggu dengan luas sekitar 20x20 meter persegi ini terlihat asri karena ditumbuhi pepohonan besar. Sehingga udara di tempat ini terasa sejuk meski pada siang hari. Terdapat pagar lengkap dengan gapura yang terlihat masih baru pada sisi selatan punden. Gapura tersebut bersambung dengan tangga dari Bata Merah menuju ke puncak punden. Tepat di bawah pohon beringin terdapat struktur bata bercampur batu andesit. Bentuknya mirip piramida. Ketinggian punden ini mencapai 8-10 meter dari permukaan tanah di sekitarnya. Dari dulu tempat ini sudah dijadikan warga sebagai punden. Dan sering dipakai ritual saat ruat dusun atau bersih kampung pada bulan suro dalam kalender Jawa. Dan jika ada warga yang punya hajatan. Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog balai pelestarian cagar budaya BPJP Jati menjelaskan, punden telah masuk daftar situs cagar budaya. Ia menyebutnya situs kademangan karena berada di dusun kademangan. Dari data arkeologi yang ditemukan, ada dua komponen yaitu bata merah dan batu andesit. Struktur yang masih terlihat jelas di bagian atas dari punden ini mengisyaratkan jika dulunya merupakan candi yang cukup besar. Berdasarkan keterangan warga sekitar, bentuk situs kademangan masih terlihat bagus pada tahun 1960-an. Kondisi saat ini kurang terurus karena semakin ditinggalkan oleh masyarakat seiring berkembang pesatnya ajaran Islam. Punden di Mojekerto ini ternyata candi warisan Majapahit. Wicaksono memperkirakan situs kademangan merupakan candi peninggalan zaman Majapahit akhir. Karena situs ini terletak cukup jauh dari kota Raja Majapahit di Trawulan Kabupaten Mojekerto. Dugaan diperkuat dengan banyaknya temuan fragment tembikar di sekitar situs kademangan. Beberapa pecahan tembikar berupa ukel, yaitu hiasan atap rumah pada zaman Majapahit. Dari bentuk bata dan batunya, bisa diperkirakan dari Majapahit abad ke-15 sampai 16 Masehi. Dibangun menggunakan kombinasi bata merah dan batu andesit. Teknik pembangunan situs ini mirip dengan Pertirta Anjolo Tundo di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojekerto. Untuk memastikan bentuk bangunan dan fungsi candi tersebut, situs kademangan harus diekskavasi. Hanya saja sejumlah pohon besar yang tumbuh di area situs menjadi tantangan tersendiri jika ekskavasi digelar. Karena akar-akar pohon berpotensi masuk dan merusak struktur candi. Sayangnya, situs kademangan belum menjadi prioritas ekskavasi BPCB jatim tahun ini. Menurut Wicaksono, pihaknya akan mendahulukan penggalian arkeologis di situs kumitir Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojekerto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!